Bintang bulu tangkis Indonesia, Antoni Ginting, berpotensi untuk juara Hong Kong Open usai Victor Axelsen tumbang di 32 besar. Diketahui, tunggal putra nomor satu dunia yakni Victor Axelsen secara mengejutkan takluk di babak 32 besar Hong Kong Open 2023. Tunggal putra andalan Denmark itu harus mengakui keunggulan pemain kualifikasi asal Chinese Taipei, Li Chia Hao dengan skor 16-21, 10-21. Hasil ini sekaligus menjadi catatan kelam bagi Axelsen, di mana ia pertama kali takluk di babak 32 besar untuk pertama kalinya sejak kejuaraan dunia 2021. Namun, kekalahan Axelsen bisa saja menjadi berkah bagi tunggal putra Indonesia yang mengirimkan dua wakilnya ke babak 16 besar. Yakni Antoni Ginting yang sebelumnya berhasil mengalahkan Brian yang serta Jonathan Christie yang sebelumnya menaklukkan Engkalong Angus. Antoni Ginting sendiri berpeluang besar untuk menjadi juara di Hong Kong Open 2023 usai Victor Axelsen kandas di babak 32 besar. Pasalnya, tunggal putra andalan Indonesia itu berstatus sebagai unggulan kedua dan memiliki kans yang lebih besar daripada Jonathan di unggulan kelima. Namun, langkah Ginting tidak mudah tentunya untuk melaju ke partai final dan menjadi juara di turnamen bulu tangkis level Super 500 tersebut. Mengingat, ia berpotensi besar untuk menghadapi lawan berat seperti Anders Anton Sen di babak perempat final Hong Kong Open 2023. Selain itu, Victor Axelsen juga merupakan pebulu tangkis yang kerap menjegal langkah tunggal Indonesia untuk meraih gelar juara. Seperti halnya di Indonesia Open, Antoni Ginting gagal meraih juara usai keok dari Axelsen di partai final lewat dua game langsung. Sementara di Jepen Open 2023, tunggal putra peringkat satu dunia itu juga menjegal langkah Jonathan Christie untuk meraih juara. Oleh sebab itu, kekalahan Axelsen di babak 32 besar bakal menjadi keuntungan tersendiri bagi tunggal putra Indonesia terhusus Antoni Ginting.